Dan diantara umat Rasulullah, ada yang Allah pilih diantara mereka. Kenapa Allah pilih? Ada yang diantara mereka yang menghafal Qur'an. Kenapa? Sebab mereka menjadi Orang-orang yang diberi Allah SWT. Tiga ciri para penghafal Qur'an disebutkan di ayat tersebut. Faminhum balimun linafsih Yaitu orang yang sudah tahu keutamaan menghafal Qur'an Bahwasannya Allah memuliakan para penghafal Qur'an Tapi dia enggan menghafal Qur'an. Bukan hanya enggan menghafal Qur'an. Membuka Qur'an saja mau setiap harinya. Maka disebut Faminhum balimun linafsih Yaitu orang yang zalim terhadap dirinya. Kemudian ciri yang kedua Waminhum muktasih Ada orang yang sudah menghafal Qur'an Tapi orang ini mengamalkan isi Qur'an semampunya saja. Tidak berusaha dengan sekuat mungkin. Maka disebut sebagai Waminhum muktasih Yaitu orang yang pertengahan. Standar. Dan yang terakhir ini luar biasa. Siapa mereka? Waminhum sabiqum bal khairah bi'idmillah Siapa mereka? Yaitu orang yang sudah menghafal Qur'an Ketika dia sudah hafal Qur'an 30 juz Dia masih haus dengan ilmu Qur'an. Dia masih mempelajari kaksih Qur'an. Terus memperdalami. Terus mengamalkannya. Maka disebut sebagai Waminhum sabiqum bil khairah bi'idmillah Yaitu orang-orang yang berlomba-lomba Dalam kebaikan meraih Ridhonya Allah SWT. Nah sekarang saya tanya Kira-kira Kalau kita pilih di antara tiga tadi Kita pilih yang mana? Yang ke? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa rahmatullahi wabarakatuhu wa rahmatullahi 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 wa rahmatull Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT Allah berikan kita ni'mat luar biasa pada malam hari ini Dan salawat juga Semoga teraturahkan kepada baginda Rasulullah SAW Yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman Terang-menerang seperti sekarang ini Alhamdulillah Teman-teman Yang dilakukan Allah SWT Disini siapa yang ingin menghafal Quran 30 juz angkat tangannya Yang belum mandi telong jangan terlalu tinggi ya Coba saya pengen yang lebih kompak Yang lebih semangat menunjukkan bahwasannya Kita yang hadir semua disini Insya Allah Keluar nanti dari aula ini Keluar nanti dari acara ini Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan Buat menghafal Quran 30 juz Selesai 1 tahun 30 juz Siapa disini yang ingin menghafal Quran angkat tangannya Saya doakan Yang paling tinggi angkat tangannya Semoga dia hafal Quran bersama keluarganya Hafal Quran bersama suaminya Ini jangan kancang-kancang amin ya Suaminya belum punya Mudah-mudahan yang sudah punya istri Hafal Quran sama istrinya Punya anak-anaknya hafal Quran insya Allah Teman-teman Yang dilakukan Allah SWT Salah satu cara bagaimana kita biar semangat dalam menghafal Quran Yaitu menumbuhkan motivasi dalam diri kita Betul? Contoh Sekarang Antum semua hadir di tempat ini Mustahil Kalau tidak ada motivasi Betul? Mungkin diantara teman-teman semua ada motivasinya Yang ingin melihat buku Yang ingin melihat wawasan ilmu Yang ingin hadir di majlis ini Yang ingin bertemu dengan temannya Yang ingin bertemu dengan Tidak tahu siapa Wallahu'alaikum Tidak mengintang semua Nah motivasi itulah Yang menjadikan antum semua Hadir di tempat ini Begitu juga Kalau kita ingin menghafal Quran Betul? Dari mana kita mengambil motivasi Ingin menghafal Quran? Ayo Coba Mari kita lihat Di surat fatir Di surat fatir Ayat 32 Allah menjelaskan Apa kata Allah? Kemudian kata Allah Aku telah wariskan Quran ini Kepada umat Nabi Muhammad SAW Dan di antara umat Rasulullah Ada yang Allah pilih Di antara mereka Kenapa Allah pilih? Ada yang di antara mereka Yang menghafal Quran Kenapa? Sebab mereka menjadi Orang-orang yang diberi Allah SWT Tapi Ada orang Yang tiga ciri Para penghafal Quran Disebutkan di ayat tersebut Yaitu Orang yang sudah tahu Keutamaan menghafal Quran Bahwasannya Allah memuliakan Para penghafal Quran Tapi dia Enggan menghafal Quran Bukan hanya Enggan menghafal Quran Membuka Quran saja Mau setiap harinya Maka disebut Yaitu Orang yang zolim terhadap dirinya Kemudian ciri yang kedua Ada orang yang sudah menghafal Quran Tapi orang ini Hanya melakukan Atau menghafal saja Melakukan Atau Mengamalkan isi Quran Semampunya saja Tidak berusaha dengan sekuat mungkin Maka disebut sebagai Yaitu orang yang pertengahan Standar Dan yang terakhir Luar biasa Siapa mereka? Siapa mereka? Yaitu orang yang sudah menghafal Quran Ketika dia sudah menghafal Quran 30 juz Dia masih haus dengan ilmu Quran Dia masih mempelajari Kaksa Quran Dia masih terus mempelajari Hadis dari Quran Terus memperdalami Terus mengamalkannya Maka disebut sebagai Wa minhum Sabikum bil khairat Bi'idnillah Yaitu Orang-orang yang berlomba-lomba Dalam kebaikan Meraih Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sekarang saya tanya Kira-kira Kalau kita pilih diantara Tiga tadi Kita pilih yang mana? Yang ke? Mudah mudahan Insya Allah Nanti teman-teman semua Bukan hanya hafal Quran Tapi juga Menjadikan ahli Quran Ya Paham taksirnya Paham hadisnya Bahkan hafal ratus Habibu hadis Insya Allah Ya Kemudian Di ayah selanjutnya Allah menjelaskan Inilah Yang menjadi patokan Antum semua Menjadi motivasi Dasar yang paling kuat Buat menghafal Quran Aba kata Allah Jannatu adini Ya dikulunah Allah akan memberikan Ganjaran Jaminan surga Adan Kepada mereka Yang di dunia Menghafal Quran Bayangkan Orang ini Kalau menghafal Quran Saja Dia cuma Hacal Quran Saja Sudah Allah Jamin kepada dia Yaitu apa? Surga 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 Adan Tahu pendudukan surga Adan Itu segimana tingginya Yang pertama Yaitu Firdaus Surga yang paling tinggi Di akhirat nanti Yaitu apa? Surga Fir Firdaus Setelah surga Firdaus Ada namanya Surga Adan Maka para penghafal Quran di akhirat nanti Dijaminkan kepada mereka Yaitu Diberikan surga Adan Apakah cukup Sampai disitu? Tidak Ditambahkan lagi Kalimat selanjutnya Mereka akan dihiasi Pakaian yang istimewa Bahkan pakaian mereka nanti Dihiasi oleh Mas Permadani Yang memanjakan mata Ketika orang melihatnya ketika itu Maka jangan heran Ketika diambil hisap nanti Semua orang dikumpulkan Dihisap amalnya Ada beberapa kelompok Yang beda dari yang lainnya Siapa mereka? Mereka para penghafal Quran Pakaian mereka Dihiasi oleh Mas Permadani Yang memanjakan mata Ketika itu Sehingga akan tanya Orang bertanya Ya Allah Siapa mereka ini Ya Allah Kenapa pakai mereka beda Dari kita Ya Allah Sedangkan ada orang Ahli tahajud Ada orang Ahli sedakah Ada orang Ahli zakat Ada orang Ahli membantu Kepada orang lain Tapi Pakainya Biasa saja Tapi ada Satu kelompok Yang begitu Allah istimewakan mereka Yaitu Ahlul Quran Ahlullah Wa khasatuh Mereka ada keluarganya Allah Ya Allah Khususkan di hari kiamat Nanti Ya Makanya Keutaman Menghafal Quran Begitu dahsyat Apakah cukup Sampai di ayat sini? Tidak Ternyata Para penghafal Quran ini Diberikan Keistimewaan Yang lain Disebutkan Di surat yang lain Di ayat Di surat al-ra'at Ayat 23 Allah jelaskan Dengan konteks Ayat yang sama Di awalnya Jannatu adni Yadkhulunaha Waman Salaha Mil Abaihim Wa Azwajihim Wajurniyatihim Walmalai Ketua Yadkhuluna Alayhim Min Kulli Bab Apa kata Allah? Di ayat ini Allah menjelaskan Menambahkan lagi Keistimewaan Orang yang menghafal Quran Apa kata Allah? Jannatu adun Allah berikan jaminan surga Pada penghafal Quran Dan Apa kata Allah? Waman Salaha Min Abaihim Kalau seandainya Anak yang Lupa Quran tadi Dia mempunyai Orang tuanya Dia mempunyai kedua orang tua Yang memfasilitasi anaknya Buat hafal Quran Padahal orang tuanya Enggak hafal Quran Tapi orang tuanya Taat Menjauhi amal ma'asyah Maka insya Allah Orang tuanya pun Akan berpotensi besar Bisa dirangkul oleh Anaknya Untuk masuk surga Dan bersama-sama Kemudian ditambahkan lagi Wa azwajihim Kalau seandainya Anak yang Hapal Quran ini Mempunyai pasangan Entah suami Atau istri Misal suami Hapal Quran Istri Enggak hafal Quran Tapi istri Berbakti kepada Suaminya Istri taat kepada Suaminya Tidak pernah Membangkan kepada Suaminya Istrinya Enggak hafal Quran Maka insya Allah Istri dari suami Penghafal Quran ini Berpotensi besar Bisa dirangkul oleh Suaminya Untuk masuk surga bersama-sama Ke surga adil Dan dia lebih dahsyat lagi apa Wazurriyatihim Ini yang paling dahsyat Ya Dan keturunan-keturunannya Kalau seandainya Ada anak Hapal Quran Dan suatu keluarga Satu saja Dia punya orang tua Dia punya kakak dua Dia punya adik dua Semua Kakak adiknya Orang yang soleh Tidak hafal Quran Tapi orang yang Mentaati Allah Menjahil ma'asyaf Maka semua kakak-kakaknya Adik-adiknya Bahkan keturunan-keturunannya Berpotensi besar Bisa masuk surga adil bersama-sama Bayangkan Baru suatu orang saja Kalau seandainya Bapak ibunya Hafal Quran Anak semuanya digubling Buat menghafal Quran Maka begitu Dahsyat Keistimewaan Kemuliaan Wah hormatkan Yang Allah turunkan Kepada keluarga tersebut Pengen gak seperti itu Pengen Insya Allah Memudahkan yang sekarang Duduk disini Mendengarkan dengan baik Allah berikan kemudahan Buat menghafal Quran Ya Karena Salah satu Keutamaan orang yang Cinta dengan majlis ilmu Maka Allah akan turunkan Malaikat Wahifat humul malaikat Dalam hadis tersebutkan Allah limpahkan Allah kelilingi kita Dan para malaikat Dan yang lebih dasar lagi Wadataruhumullahu Fima'indah Malaikat yang hadir Bersama kita sekarang ini Akan mendoakan kita Satu-satu Yang hadir sekarang Ada namanya Fulang bin Fulang Ya Allah Ada Fulang bin Fulang Yang hadir sekarang disini Ya Allah Mudahkan dia menghafal Quran Ya Allah Insya Allah ya Insya Allah Nah Motivasi tadilah Yang menjadi dasar kita Agar kita Semangat buat menghafal Quran Ya Kenapa Disini saya duduk Bersama para teman-teman semua Pada kesempatan ini Insya Allah Sebentar lagi Kita akan launchingnya Ya Pak ya Akan launching Quran Mus'ahf Madinah Quran Namanya Madinah Al-Muqim Ya Jadi Ini menjadi salah satu Kerobosan yang Masyarakat luar biasa Buat antar semua Yang ingin menghafal Quran Ya Dahulu Saya kalau pengen menghafal Quran Itu wajib Ada terjemah Perkatanya Untuk apa? Salah satu Kemudahan kita Menghafal Quran Dengan ada terjemah Perkatanya apa? Memudahkan kita Ya Mengingat kalimat Setiap kalimat Yang kita hafal Dan benefit Atau manfaat Yang lainnya Kalau kita menghafal Quran Dengan terjemah Perkata Yaitu Kita tahu Makna Dari ayat Atau kalimat Yang kita hafalkan Ya Itu memudahkan kita Menghafal Quran Nah Coba Teman-teman sudah punya Sudah pegang ini Lembar halaman Di surat toha Ya Halaman 313 ini Teman-teman bisa lihat Disini ada Empat blok warna Ya Ada empat blok warna Yang paling atas Ada blok hijau Kemudian yang kedua Ada warna kuning Kemudian Di bawahnya ada Warna biru Dan yang terakhir Warna orang Ya Nah Empat blok warna ini Mempunyai Manfaat yang luar biasa Coba kalian lihat Di sebelah kirinya Itu ada barcode Ya Barcode ini Tujuannya apa Tujuannya Ketika kalian sudah Mendownload aplikasi Ya Namanya Madinah Al-Mutin ya Di Android Kalau di AIS Belum ada Insya Allah Nanti bakal ada Kalian download aplikasi itu Kalian sudah punya Nanti ini Kalian tinggal barcode Nanti Ya Itu di halaman yang ada Per Warnanya Perbiak itu Nanti akan keluar Ayat Quran Ada seorang Khori yang membacakan Bagaimana bacaan yang benar Ya Sesuai tajwid Sesuai dengan kaedah Maka teman-teman Akan dimudahkan Buat menghapak Quran Insya Allah Itu salah satunya Kemudian Kalau teman-teman Lihat di atas Di sebelah kanan atas Wa'anah tertuka Di bawahnya ada garis Itu Garis itu Menunjukkan Apa namanya Makto ya Di sini ada garis Namanya makto Awal mula Ya Ayat Agar kalian mudah Menghafal Quran Sampai di ayat 14 Ya Jadi Kalau kita punya Nafal Quran Setiap makto Warna buk tadi Kita ulangi Empat puluh kali Diulangi Empat puluh kali Wa'anah tertuka Fasemak Lima Yuhal Inni Ano Allah La ilaha Inla Ano Fa'abudni Wa'aqim Assalaat Lidhikri In Saka Ata 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 Ulang lagi Daya pertama Sampai Warna yang terakhir Ya Ayat 16 Sampai Empat puluh kali Kalau sudah diulang Empat puluh kali Insya Allah Hafalan itu akan Lengkap di otak Teman-teman semua Dan ingat Kalau teman-teman ingin Menghafal Quran Cari waktu yang Paling efektif Untuk menghafal Quran Dahulu Ketika saya Dapasantren Ada dua waktu Yang paling efektif Untuk menghafal Quran Kapan waktunya Yang pertama Di antara Salat Nagrib Seperti saat ini Sampai Salat Isyar Ya Di antara Salat Nagrib Sampai Salat Isyar Kalau aku melihat Di televisi Begitu banyak Sinatron-sinatron Yang tinggi ratingnya Ya Yang sinatron yang tinggi Mereka taruh di antara Salat Nagrib dan Isyar Kenapa? Karena mereka tahu Ketika orang Membuka televisi Di waktu itu Mereka paling Gantung ingat Dengan film tersebut Ya Jadi Waktu yang paling efektif Di antara Salat Nagrib Dan Isyar Kemudian yang kedua Waktu yang efektif Yang menghafal Quran Alalah Bangun malam Atau bangun Di sepertiga malam Teman-teman Bangun Jam tiga Atau jam dua pagi Salat Tahajir Kemudian Mulai Membaca 40 kali Mengulang ayat ini Insya Allah Insya Allah Hafalan yang kami hafal pada pagi hari Itu akan sangat kuat Hafalannya Insya Allah Insya Allah Nah sekarang Kita mulai Metode dalam menghafal Quran Al-Muktin ini Teman-teman Kalian ikutin saya Saya baca Teman-teman ikutin Siap? Ya Siap ya A'udzubillahimina's shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa anah darutuka Fassani'ni'ni ma yuha Berarti kan Kalau kita pengen menghafal Quran Yang paling penting Ketika kita dimulai adalah Memperhatikan bajuidnya Itu yang paling penting Karena Kalau kita dalam menghafal Quran Sudah salah bajuidnya di awal Maka nanti akan berakibat Tata ke depannya Ya Jadi sebelum kita menghafal Quran Utamakan memperbaiki bajuidnya dulu Maka Teman-teman silahkan simak baik-baik Huruf yang saya baca Ya Sesuai dengan kaedah bajuid Ya Sesuai dengan Mekhulukuruknya Nanti kita baca sampai ayat 14 ya Inni ala Allah la ilaha illa Ala ala fa'abudni Ulang Inni ala Allah la ilaha illa ala fa'abudni Silahkan Silahkan Jangan semangat Ayo Satu Dua Tiga Jangan semangat Jangan semangat Dan maka Allah S.W.T Antun bayangkan Kita Mengelang hafal Quran ini Sebanyak 40 kali ulang-ulang Maka berapa banyak kebaikan Allah Berikan kepada semua Jadi yang merasa rugi Jangan merasa kita terbuang waktunya Justru Kita seharusnya merasa bersyukur Allah memberikan kita ulang waktu yang banyak Untuk menghafal Quran Ya Karena setiap huruf dari Quran ini Allah balas dengan 10 kebaikan Kebaikan Ayo kita langsung dari ayat pertama Ayat ke 13 Waala Waala Ayo 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 Sampai jumpa. 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 Alhamdulillah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.